Puncak Pujawali di Pura dan Kahyangan Gunung Payung, Desa Kutuh, Kuta Selatan, dilaksanakan Kamis 25 Januari 2024. Para pamedek tampak sangat ramai tangkil ke Pura yang berlokasi dekat dengan daya tarik wisata atau DTW Pantai Pandawa tersebut. Hadir pula dalam Pujawali ini Sekda Badung Iwayan Adi Arnawa mewakili Bupati Badung. Kehadirannya dimanfaatkan oleh Bendesa Adat Kutuh Jironyoman Mesir untuk memaparkan pembangunan meru yang selesai direnovasi dan rencana perluasan Pura dan Kahyangan tersebut. Mesir mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk perluasan ini mencapai 50 miliar rupiah. Mantan anggota DPRD Badung yang biasa bicara vokal dan ceplos-ceplos ini langsung menodong Sekda Badung Adi Arnawa agar pemkap Badung membantu pembiayaan perluasan tersebut. Rencananya, kata Jiromesir, perluasan areal Pura ini dilaksanakan tahun 2025. Dia minta tolong kepada Sekda Badung agar menyampaikan rencana itu ke Bupati Badung Giri Prasta agar membantu anggarannya. Syukur-syukur nanti Pak Sekda yang jadi Bupati, selorohnya. Perluasan areal Pura ini sangat diperlukan seiring dengan terus bertambahnya jumlah pemedek yang datang dari seluruh Bali bahkan ada yang dari luar Bali. Jika jumlah pemedek semakin banyak maka perlu ada perluasan ke sisi utara dan selatan. Pura masih punya lahan 16 hektare yang bisa dimanfaatkan. Selain perluasan Pura, pemasangan perada di beberapa palinggi yang ada saat ini juga sangat diperlukan. Saat ini baru empat palinggi yang terpasang perada, sedangkan yang lainnya belum sama sekali. Dalam kesempatan tersebut Jiromesir juga memaparkan terkait pembangunan meru yang usai dilaksanakan karena tersambar petir pada Oktober 2023. Menanggapi harapan ini, Adi Arnawa berharap pariwisata terus membaik, sehingga apa yang menjadi harapan Jero Bendesa Kutuh bisa terpenuhi. Dia juga mengaku tidak berani berjanji karena siapa tahu ada kejadian yang membutuhkan pembiayaan lain. Adi Arnawa menambahkan komitmen Bupati Badung selama ini dalam membantu pembangunan Pura di Badung sudah terbukti. Termasuk juga di Bali. Selain sembahyang, Adi Arnawa juga diajak mengecek bangunan meru Tumpang Tigir dan Palinggih Gedong yang baru selesai direnovasi menggunakan dana BPBD Badung. Kaitannya dengan puja wali tersebut, pemkap Badung menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komangse Imarheni, Camat Kutsel Ketut Gede Arta serta tokoh masyatakat setempat. Sugiyat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.